Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat belajar, berjumpa kembali di channel belajaran terus Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menggambar grafik fungsi trigonometri menggunakan geogrebra klasik Pertama kali kita akan membuka geogrebra klasik seperti tampil pada layar Kemudian untuk menggambar grafik fungsi trigonometri kita akan melakukan pengaturan terlebih dahulu terhadap koordinat sumbu X dan koordinat sumbu Y Di mana pengaturannya bisa kita lakukan melalui klik kanan pada bidang grafik Kemudian kita pilih grafik, kemudian sumbu X Kita pilih atau kita tampilkan labelnya, kemudian unitnya Kita pilih adalah derajat ya Karena trigonometri kita berbicara tentang sudut Maka kita ambil derajat ataupun V Di mana ketika trigonometri kita menggunakan satuan V radian Kita contohkan terlebih dahulu yaitu derajat Kemudian kita atur jarak dari sumbu X Kalau ini jaraknya adalah 1 derajat 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat Kita akan atur jaraknya misalnya 30 derajat Karena kita menggunakan sudut istimewa Kita gunakan 30 derajat, kemudian Y axisnya Labelnya kita tampilkan, kemudian jaraknya Kita defaultkan biar diatur oleh aplikasi Kemudian pada menu basic Kita atur perbandingannya Misalnya kita atur perbandingan 80 dibanding 1 Ya, 80 dibanding 1 Atau bisa juga 50 dibanding 1 Atau juga bisa 100 dibanding 1 Oke, tergantung dari keperluan kita Oke, sekarang kita tampilkan sampai dengan muncul sumbu X Dengan jarak 30 derajat, 60 derajat, kemudian 90 derajat, 120 derajat Oke, 150 derajat, 180 derajat, 220 derajat, dan seterusnya Oke, kita tutup Oke, kita tampilkan lagi agak besar Oke, sampai 360 derajat Oke Kemudian kita masukkan atau kita input Fungsi trigonometri yang akan kita gambar Misalkan scene X Oke, kita inputkan saja scene X Ini secara default ya Dia akan terbentuk gambar seperti ini ya Gambar seperti ini Ini untuk nilai 1 Satuan Sedangkan tadi kita menggunakan satuan derajat Maka X nya harus kita gunakan satuan derajat Kita ambil dari menu keyboard Fungsi kita pilih X derajat Kemudian kita enter Oke, maka tampil grafik fungsi trigonometri Yaitu fungsi scene X derajat 1-1 scene 1 X derajat Gambarnya seperti ini Untuk gambar fungsi trigonometri yang lain Ini juga bisa kita gunakan Jangan cara yang sama Misalkan cos X Atau tan X Atau mungkin juga yang lainnya scene 2 X derajat ya Tentunya satuannya Atau 2 scene X Silahkan mencoba Untuk Menggambar grafik fungsi trigonometri yang lainnya Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton